Selamat datang di channel Investor Eceh. Guys, di video ini saya mau sharing satu investasi terbaik untuk satu dekade ke depan, di mana industri ini cepat atau lambat pasti akan segera booming. Saat ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk mulai mengamati industri cyber security. Berdasarkan research dari McKinsey, industri cyber security memiliki potensi pasar sebesar 2 triliun dolar. Lebih lanjut, serangan cyber diperkirakan akan menyebabkan kerugian sekitar 10,5 triliun dolar di tahun 2025 atau naik 300% dari tahun 2015. Grafik yang saya ambil dari statistah berikut menunjukkan betapa dasyatnya kerugian moneter yang ditimbulkan oleh serangan cyber dari tahun 2001 hingga tahun 2022. Perhatikan bahwa kerugiannya sangat masif sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana kerugian yang ditimbulkan sudah mencapai 10,3 miliar dolar. Kita sudah mengenal cyber security seperti antivirus sejak tahun 2000-an, namun bedanya saat itu skopnya masih belum sebesar sekarang. Dulu perangkat keamanan cyber dibutuhkan mayoritas untuk keamanan PC, data hingga server. Sekarang dengan hadirnya berbagai macam gadget dan smart electronics, kebutuhan untuk keamanan semakin masif. Salah satu industri yang akan terus membutuhkan keamanan cyber adalah industri e-commerce. Kemudian berbagai macam IoT seperti smart home dan seluruh perangkatnya yang terkoneksi terhadap internet seperti monitor, kulkas, robot bersih-bersih, hingga CCTV. Digital banking juga akan sangat membutuhkan perlindungan terhadap hacker, karena semakin banyak anak muda yang lebih nyaman menggunakan digital banking. Yang tidak kalah penting adalah saat era crypto booming seperti saat ini, di mana banyak sekali hacker yang beraksi. Dahulu mobil tidak terkoneksi ke internet, tetapi di masa depan seperti EV-nya Tesla dengan FSD, pastinya akan sangat berbahaya jika hacker berhasil masuk ke dalam sistem. Ini juga berlaku terhadap pengaturan lalu lintas yang akan fully digital seiring kehadiran EV. Dan yang paling berbahaya adalah AI dan generatif AI. Ini adalah trigger terbesar yang akan membuat perusahaan cyber security kebajeran kontrak dari para konsumen, baik dari institusi maupun individu. Jika teknologi AI bisa sampai di manipulasi hacker, maka penipuan dan kekacauan akan terjadi di mana-mana. No debate, ini adalah salah satu ceruk pasar yang paling besar bagi industri cyber security. Sebelum bahas lebih jauh, seterusam yang dibahas di dalam video ini merupakan saham-saham di bursa Amerika. Saat ini belum ada perusahaan cyber security global yang listing di bursa efek Indonesia. Teman-teman yang masih baru dan belum tahu cara untuk berinvestasi di saham Amerika, kini sudah banyak broker lokal maupun broker Amerika yang bisa teman-teman gunakan. Buat yang ingin invest lewat broker lokal, teman-teman bisa cek good rate maupun peluang. Saya sendiri saat ini menggunakan broker asal Amerika, yaitu Interactive Brokers. Teman-teman bisa gunakan link di deskripsi untuk mendaftar agar mendapatkan bonus saat melakukan deposit pertama kali. Pastikan teman-teman menggunakan broker yang resmi yang sudah berada di bawah OJK dan BAPETI untuk broker lokal, sedangkan untuk broker asal Amerika, pastikan mereka sudah terdaftar di FINRA dan SIPC. Di bagian ini saya akan share beberapa saham dan ETF buat teman-teman teliti lebih lanjut. CrowdStrike dengan tiker CRWD. Ini merupakan saham cloud security yang saat ini paling dibicarakan di Wall Street. Saham CrowdStrike sudah naik lebih dari 170% dalam satu tahun terakhir, dengan market cap di sekitar 72 miliar dolar. CrowdStrike didirikan tahun 2011 dengan platform berbasis cloud unggulannya yang bernama Falcon, yang didesain untuk mengamankan jaringan cloud yang mencakup laptop, desktop, hingga IoT devices. Mereka juga mengklaim keamanan di era generatif AI. CrowdStrike terus saja merubah net loss-nya menjadi net profit setelah bertahun-tahun membukukan kerugian. Jika kita lihat, estimasi Wall Street terhadap EPS, keteraktif prediksi bakal tumbuh double digit untuk 3 tahun ke depan. EPS di 2024 akan tumbuh 92%, kemudian 26% untuk 2025, dan 27,5% di tahun 2026. Selain revenue dari subscription yang tumbuh 55% secara year-on-year pada 2023, salah satu key matrix yaitu ARR atau Annual Recurring Revenue Group sejak kuartal 1 2018 lalu mengalami pertumbuhan di setiap kuartalnya hingga kuartal 3 2024. Saham Cyber Security berikutnya adalah Fortinet dengan ticker FTNT. Fortinet memiliki tiga segmen bisnis yaitu Secure Networking di mana layanan ini menjamin keamanan jaringan seperti LAN, WAN, 5G hingga Cloud yang growing sangat pesat di era digital bisnis. Segmen ini merupakan segmen utama yang berkontribusi 70% dari total revenue dari Fortinet. Segmen kedua adalah layanan security operations, sebuah platform untuk early detection dan prevention berbasis AI. Segmen berikutnya adalah Universal SASE yang bertugas untuk mengamankan network, data, dan pekerjaan remote berbasis cloud. Secara fundamental dan valuasi, FTNT bisa dibilang lebih menarik daripada CrowdStrike, karena Fortinet sudah menghasilkan laba dan revenue yang bertumbuh double digit. Fortinet saat ini memiliki market cap 50 miliar dolar, atau di bawah market cap dari CrowdStrike, namun revenue dan laba Fortinet lebih besar. Di laporan tahunan, Fortinet memiliki annual revenue 4,42 miliar dolar, sedangkan CrowdStrike memiliki annual revenue 2,24 miliar dolar. Untuk proyeksi laba per saham hingga 2025, senada dengan CrowdStrike, Fortinet diprediksi akan mengalami growth yang cukup baik. Jika teman-teman tidak punya waktu untuk eksplor satu per satu saham-saham di industri cyber security yang jumlahnya cukup banyak, jangan khawatir, beli saja ETF-nya. Walaupun dalam suatu ETF bisa berisi puluhan saham yang artinya return mungkin lebih lambat daripada saham individual, menurut saya cyber security ETF mampu memberikan return di atas 20% per tahun untuk satu dekade ke depan. Ada beberapa ETF yang berisi saham-saham dari industri cyber security yang bisa diperhatikan. CIBR, produk dari First Trust, HACK, produk dari ETF MG Prime, BUG, produk dari Global X, IHAK, produknya iShares, dan WCBR, produk dari Wisdom Tree. Per 2022, CIBR merupakan ETF dengan aset under management terbesar dengan 4,95 miliar dolar yang berisi 37 saham. Sedangkan WCBR merupakan ETF yang expense rasionya paling murah di 0,45% per tahun. Teman-teman bisa melihat lebih jauh apa saja saham di dalam setiap ETF dengan masuk ke website dari masing-masing ETF tersebut. Contohnya, dalam situsnya WCBR dari Wisdom Tree, kita bisa cek holdingsnya seperti Roadstrike dengan Bobo 7%, Sentinel One, Zscaler, hingga Palo Alto Networks. Selain aset under management, expense ratio merupakan komponen yang penting karena ini adalah biaya tahunan yang akan di-charge dari net asset investor setiap harinya. Sama seperti jika kita membeli reksadana. Contohnya, untuk aset 10.000 dolar dengan expense ratio 0,5%, maka setiap tahunnya aset investor akan kena charge 50 dolar. Aset kita akan otomatis terpotong setiap harinya sesuai dengan jumlah net asset pada hari tersebut. Karena ada expense ratio, maka kita wajib untuk berinvestasi pada ETF yang memiliki performa yang baik. Jika ETF mampu memberikan kenaikan rata-rata di atas 20% per tahun, maka expense ratio 1% pun tidak akan terasa. Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi perjalanan investasi teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.